Turnamen Bola Foli U17 Sukamara Open yang telah berlangsung selama beberapa hari akhirnya resmi berakhir pada Selasa 26 Juli 2022 malam. Diketahui sebelumnya bahwa turnamen tersebut berlangsung dari Rabu 20 Juli 2022 lalu yang dilaksanakan di halaman Gedung Serbaguna. Kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 14 peserta, tim putra dan 9 peserta tim putri yang ada di Kabupaten Sukamara. Pada hari terakhir pertandingan final mempertemukan kedua tim yang sama kuatnya baik itu kategori putra maupun kategori putri. Penutupan turnamen bola Foli tersebut ditutup oleh sekedaga Kabupaten Sukamara Rendy Lesmana dirinya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam pesta olahraga Foli tersebut. Selain itu dirinya juga turut mengapresiasi para wasit dan para panitia yang telah berjuang dalam kelancaran turnamen bola Foli U17 Sukamara Open tahun 2022. dirinya mengucapkan bahwa pemerintah Kabupaten Sukamara akan terus berupaya yang meningkatkan turnamen bola Foli U17 Sukamara Open agar lebih meriah lagi di tahun-tahun selanjutnya. Baik, terima kasih. Malam hari ini kita sudah selesai menunjuk turnamen Foli U17 U17 baik putra maupun putri. Jadi tentunya kita berharap dari turnamen ini nanti akan menghasilkan bibit-bibit yang terbaik yang ada di daerah kita ini. Kita harapkan nanti setelah U17 akan masuk ke tahap berikutnya baik ada di daerah maupun di luar daerah. Pesan untuk para juara teruslah berjuang dan tingkatkan kemampuan. Dari Kabupaten Sukamara, tim Bari Jam TV mengabarkan.